Intro Hai Tribuner, sebagai warga negara Indonesia, pastinya tahu ya Bapak Proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia yang pertama, tak lain dan tak bukan adalah Insinyur Soekarno. Tapi mungkin banyak yang belum tahu, pria kelahiran Surabaya 6 Juni 1901 itu memiliki beragam fakta yang unik lho. Tribun Jatah merangkum 5 fakta unik tentang sosok Insinyur Soekarno yang tak diketahui banyak orang. Stay tune ya Tribuners! Fakta unik yang pertama adalah, ternyata Soekarno bukanlah nama asli dari Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno memiliki nama kecil Kusno Sosrodi Harjo, namun pada usia 11 tahun dirinya sering sakit-sakitan, sehingga namanya diganti menjadi Soekarno, yang berasal dari kata Karna yang merupakan seorang panglima perang di kisah Baratayuda. Fakta unik lainnya, Presiden Soekarno menjual mobilnya untuk membangun satu di antara patung ikonik yang ada di Jakarta. Patung itu adalah patung pancoran. Saking inginnya Presiden Soekarno mendirikan patung simbol perjuangan para pahlawan tersebut, ia rela menjual mobil pribadinya. Di tahun 1946, Soekarno membebaskan seorang bocah di Magelang yang ketika itu dijadikan tawanan sekutu. Mendengar hal itu, Soekarno langsung pergi ke Magelang untuk membebaskan bocah Malang tersebut. Ketika ia datang, tentara Inggris memang sudah siap untuk menembak bocah tersebut. Begitu mendengar suara Soekarno agar tak menembak, para serdadu pun langsung mengurungkan niatnya. Setelah berundi beberapa saat, Soekarno berhasil membawa bocah itu dengan selamat. Fakta unik berikutnya, banyak gadis Indonesia yang diperkosa tentara Jepang ketika negara itu menjajah. Jugun Ian Fu adalah sebutan bagi para wanita yang menjadi budak seks tentara Jepang. Agar gadis baik-baik tidak menjadi korban keganasan mereka, Soekarno mengusulkan agar disediakan pelacur profesional. Usulang tersebut ternyata disetujui oleh beberapa pihak. Akhirnya, sejumlah pelacur disediakan untuk tentara Jepang. Meskipun tampak tidak etis, tetapi Soekarno menilai ini menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan para gadis. Fakta unik kelima adalah Soekarno meninggal dunia dalam status tahanan publik. Ia meninggal dunia pada 21 Juni 1970 akibat sakit ginjal yang dialaminya tidak mendapatkan perawatan intensif. Harusnya, Soekarno menjalani beberapa operasi dan transplantasi. Namun, ia tak mau melakukannya dengan alasan yang masih berkaitan dengan politik. Saat meninggal dunia, Soekarno berstatus sebagai tahanan politik. Hal tersebut karena ia dituduh terlibat dengan PKI. Jadi makin tahu ya Tribuners tentang Insinyur Soekarno? Terima kasih telah menonton!